Intro Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit pemirsa, karena alergi ini gak melulu gatel-gatel, kalau misalnya anak anda mungkin suka bengkak tiba-tiba, batuk milik gak sembuh-sembuh, atau pupuknya susah atau berdarah, bisa jadi kalau ditelusuri itu adalah awalnya dari alergi. Bisa gak dok kita memutus mata rantai alergi itu supaya tidak turun? Bisa gak? Atau kita pun terbebas ibaratnya sembuh gitu? Satu, emang udaranya mesti bersih ya, mengurangi polusi. Kedua, kalau mau nikah jangan cari yang alergi juga gitu loh. Oh berarti sekarang pertanyaannya adalah, kamu alergi gak? Nah benar, bukan sekedar kamu sudah punya rumah atau punya mobil, tapi satu, kamu alergi atau enggak? Oke, karena kalau ibunya udah alergi, bapaknya alergi, maka turunannya sudah pasti akan alergi. 80% iya, kalau salah satu cuma papahnya aja, mamahnya enggak, 60% kan berkurang. Kalau dua-duanya gak ada yang alergi, 20%. Dan katanya asih itu kan gak ngilangin, cuma membantu mengurangi gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalkan ditanya apakah alergi bisa sembuh, jawabannya tidak berarti? Iya, maksudnya bisa hilang pindah tempat. 100% hilang kita? Pindah tempat? Iya, jadi maksudnya biasa waktu kecil kan alerginya gatel, kalau udah mulai dewasa alerginya itu, sering pilen, yang bisa jadi sinusitis. Oh, berarti kamu pindah tempat? Aku waktu kecil itu sama kayak mereka, bengek asmatis, bronchitis. Jadi sekarang udah gak kayak gitu lagi, udah gak bengek, tapi mungkin itu pindah ke Tungau ya. Oh, tapi gatel-gatel. Oke. Tapi tadi ada satu info menarik lagi, jadi tadi pas ngeliat Kimora, dokter bilang Kimora itu bawah matanya itu agak celong dan agak hitam. Ternyata itu adalah ciri-ciri satu anak yang alergi. Oh, masa sih? Kamu gak suruh Kimora begadang kan? Iya, enggak Kimora gak ngeronda kok doang. Bener deh. Jadi, silahkan dilihat anaknya, kalau memang ternyata ada sedikit celong dan warna menghitam sedikit, itu berarti lagi terkena alergi atau anak itu punya bakat alergi? Punya bakat alergi. Oke, orang mah bakat nari, bakat nyanyi, ini bakatnya alergi ya. Terus biar bisa tahu gimana harus tes juga kayak anaknya Johana? Kalau alerginya berat, ya dites. Bisa mungkin sih di atas usia dua tahun. Tapi kalau misalnya gak ada masalah kayak gini, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, ibunya mencari ini ya, mencari penghiburan hati. Tapi lebih baik, kalau memang ada bakat alergi sebaiknya dites ya untuk tahu penyebabnya yang seperti itu. Supaya kita bisa hindari hal yang tidak dingin. Sekarang aku tanya deh, kalau misalkan resolusi kesehatan di tahun 2016. Resolusi kesehatan, pokoknya makannya, aku pengen banget nih buat aku pribadi dan keluarga ya, lebih banyak makan sayur dan buah. Itu kayaknya resolusi aku juga. Itu kayak resolusi semua orang, bener. Kayaknya itu, saya kemarin-kemarin tuh makannya tuh segala macem dimakan. Cuma sekarang pengen banget yang kayak lebih sehat, lebih banyak sayur dan buah. Karena ada kayak saudara aku yang rajin banget makan sayur dan buah, kulitnya tuh sampe benih. Oh alasannya tetep kecantikan ya. Biar penampilannya dicelong, bener-bener. Terus kayaknya lebih enak aja, terus sama olahraga. Olahraga, makan sayur, buah dan olahraga. Sama, makan sehat, kurangin ngemil dan olahraga tuh susah banget ya. Tapi kurangin ngemil gue gak bisa. Oh iya, atau mungkin jadi ngemil tapi olahraga gitu ya mungkin ya. Karena olahraga, makan sehat itu juga salah satu cara untuk bisa mencegah alergi. Karena dengan daya tahan tubuh yang bagus, alergi pun lebih susah untuk terkena ya dok ya, seperti itu ya. Makanya harus makan sayur yang banyak Zu ya, biar alerginya terlalu matumat. Tujuh, yaudah mudah-mudahan hari ini bahasa-bahasa bermanfaat untuk Anda. Dan kita besok pasti akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih untuk semua bintang takut saya. Terima kasih untuk bantuan-bantuan kita. Kita ketemu lagi, bye. Bye.